PASIS Semarang menang 1-0 melawan PASIS Sleman pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri. Bola sepakan jarak jauh dari Dewangga pada menit ke-18 masih lemah dan bisa diblok oleh back PSS Thales. Serangan PASIS pada menit ke-21 masih bisa dibaca. Pemain PASIS Nur Dianstad menghalau bola terobosan yang ditujukan ke Fredian Wahyu. Menit ke-22, Dewangga mendapatkan kartu kuning setelah menakal Bustos. Bola sendulan Esteban Vizcarra pada menit ke-27 masih melembung jauh dari gawang PASIS. Menit ke-34, Hoki Chareka melakukan tendangan meski diapit oleh Lukau. Akan tetapi, bola sepakanya lemah dan mudah diamankan keeper PASIS Muhammad Adi Satrio. Pertandingan memasuki menit ke-45, Vitinho melakukan dribble dan bola menusuk kepertahanan PASIS. Ia lalu melesatkan bola, namun masih bisa diantisipasi keeper PASIS Antoni Pintus. Menit ke-45 plus 1, bola sepakan keras dari Wahyu Prasetyo membantur Mister Gawang PASIS. Pada menit ke-45 plus 2, Thales dianggap perangkul Fortes untuk menahan di dalam kotak pelatih. Thales pun mendapatkan kartu kuning. PASIS pun mendapatkan sepakan pelatih. Fortes sukses mengksekusi sepakan pelatih itu. Balak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan PASIS. Gol, para penonton bersuara kegirangan saat striker asal Portugal tersebut melakukan selebrasi berlari ke arah tribun penonton. Itu adalah gol sematawayang pada pertandingan tersebut dan sudah cukup mengantarkan PASIS meraih kemenangan. Carlos, PASIS pun memenuhi janjinya. Sebelum pertandingan, pemain bernomor punggung 90 tersebut berjanji membawa Laskar Mahesha Jenar memenangi pertandingan. Babak kedua pada menit ke-54, Nurdian Shah mendapatkan kartu kuning setelah menaik audio wangga. Semenit berselang, Antoni Pintus melakukan penyelamatan. Ia mampu menepis bola sepakan keras dari Wahyu Prasetyo. Giovanni Nuberi mendapatkan kartu kuning pada menit ke-59 setelah menaik ke-59. Menit ke-70, Bayu Setiawan mendapatkan kartu kuning setelah menjatuhkan di arah. Peluang didapat Marukawa pada menit ke-80, bola sepakanya masih bisa ditepis Antoni Pintus. Menit ke-90 plus 2, situasi ritual terjadi. Pemain di base berlari ke tengah lapangan karena insiden beberapa oknum supporter. Pertandingan dihentikan. Pertandingan pun dianggap berakhir, PICS menang 1-0 atas PICS Seleman. Dengan hasil itu, PICS berada tetap bersaing di papan atas kelas men. Mereka berada di posisi ketiga kelas men sementara dengan 37 poin dari 20 laga. Pasca terjadi kericuhan, pertandingan akhirnya selesai lebih cepat. Kronologi kericuhan bermula dari aksi saling ejek antar supporter dari sisi tribun utara dan pendukung PICS Seleman yang datang langsung ke Stadion Jati Diri. Aksi saling lampar pun terjadi sampai akhirnya. Kericuhan tidak terhindarkan. Sejumlah supporter juga naikah turun ke pinggir lapangan. CIO PICS, Yoyo Sukawi terhat turut menenangkan kericuhan ini. Bahkan, ketika berjalan ke sisi tribun utara, supporter terlihat ia didampingi dua tim medis yang memberikan pertolongan pertama di bagian kepala kepada bos klub kebanggaan masyarakat kota Semarang tersebut. Belum diketahui penyebab kericuhan yang menyebabkan pertandingan terhenti hingga para pemain kedua kesebelasan meninggalkan lapangan. Menggunakan pengarah suara, panitia pertandingan sempat berulang kali meminta penonton tertib. Penonton di himba tertib tidak menyalakan flare atau kembang api. Bunyi peringatan tersebut menggunakan pengarah suara. Masa injury time itu akhirnya tak digunakan untuk bermain. Official tim, termasuk para pemain, berlari menuju sisi timur. Viral sosok pria dengan punggung penuh tato masuk ke lapangan saat kericuhan yang terjadi di Stadion Jati Diri, Semarang. Pria diduga supporter PSIS Leman tersebut terekam kamera tengah menuding tim ofisial dari PSIS Semarang. Sembari membawa mikrofon, pria yang setengah telanjang nampak marah-marah. Tak lama wasit akhirnya meniup kulit panjang tanda pertandingan usai. Tak lama, hujan lebat turun. Dua pemain annyar PSIS, yaitu Benabas Sobor dan Evan Dimas, sudah mulai merasakan atmosfer pertandingan Stadion Jati Diri, meski dari bangku cadangan. Keduanya terlihat menghangatkan bangku cadangan tim kebanggaan warga kota Semarang. Benabas Sobor menggunakan jersey bernomor punggung 4, sedangkan Evan Dimas menggunakan jersey dengan nomor punggung 99. Sepanjang 90 menit, pelatih PSIS Gilbert Ajius belum memberikan kesempatan kedua pemain annyar itu tampil dalam pertandingan. Uniknya CIO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi melakukan segala upaya agar PSIS menang dalam setiap pertandingan kandang. Yoyo secara khusus mendatangkan Yayasan Alwatoniyah Bugen, Pedurungan Semarang, untuk meminta doa dari para kiai dan santri. Kedatangan Yoyo untuk meminta doa dan dukungan atas kemenangan PSIS disambut oleh pengasuh pondok pesantren, G.H.J. Ahmad Harisodako. Lebih lanjut, Yoyo juga memberikan 300 tiket pertandingan secara cuma-cuma bagi santri untuk bisa hadir langsung memberikan dukungan di stadion. Bukan kali ini saja PSIS mengundang kalangan santri untuk bisa hadir di stadion. Dalam postingan Instagram yang lain, Yoyo juga kerap menghadirkan santri dalam pertandingan lainnya. Hasil minor ini menjadi kekalahan yang kedelapan bagi PSIS Sleman di musim ini. Atas kekalahan itu, posisi PSIS Sleman belum beranjak dari papan bawah kelas semen sementara Liga 1. Saat ini PSIS Sleman masih tertahan di peringkat ke-13 kelas semen sementara Liga 1 dengan raihan 23 poin dari 21 laga. Namun posisi PSIS Sleman itu pun masih berpotensi disalib oleh persebaya Surabaya dan persisita Tanggerang yang masih mempunyai tabungan laga lebih sedikit. Kami telah bekerja keras sama masa persiapan. Pemain-pemain mengerti strategi yang kami bangun dan mereka memperlihatkan permainan yang memukau. Ujar Ajius Pemain-pemain